Wahana Bianglala di Pasar Malam, Kota Payakumbu, Sumatera Barat, miring dan nyaris ambruk. Belasan pengunjung terjebak dalam Wahana. Petugas Damkar, Satpol PP, serta BPBD dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Wahana Bianglala setinggi 10 meter ini miring dan nyaris ambruk setelah salah satu besi penjaga patah. Insiden ini terjadi saat Pasar Malam, Kota Payakumbu, Sumatera Barat, tengah ramai pengunjung. 14 pengunjung, sebagian besar anak-anak berada dalam Wahana terjebak dan panik. Bahkan pengelola pasar malam tidak bisa berbuat banyak untuk mengevakuasi pengunjung karena tingginya Wahana. Petugas Damkar, Satpol PP dan BPBD pun dikerahkan untuk mengevakuasi korban terjebak menggunakan Skylift. Kemudian kami melakukan evakuasi dengan menurunkan anggota Damkar dan Satpol PP, Kota Payakumbu ke lokasi. Setelah itu kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Payakumbu beserta Lingkungan Hidup beserta BPBD Kota Payakumbu dalam rangka penyelamatan atau evakuasi korban yang terjebak di Bianglala, Pasar Malam, Kota Payakumbu. Kurang dari satu jam seluruh pengunjung terjebak berhasil dievakuasi. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, Ainews melaporkan.